Halo Sobat, jumpa lagi, melanjutkan kisah Noko Soso dan Setaku Inten Untuk Sobat semua pada kekembangan ini, kita mengambil episode Maiso Jenar membawa pergi Aryo Saloko Selamat menikmati, salam budaya Pada episode sebelumnya, dikisahkan bahwa Maiso Jenar bersembunyi bersama Aryo Saloko Menghindari kejaran dari anak buah Lembusuro Setelah dirasa aman, Maiso Jenar dan Aryo Saloko Bertekad untuk menjauhi dari Banyu Biru lebih dahulu Supaya aman Bagaimana selanjutnya kisah Aryo Saloko dan Maiso Jenar? Mari kita simak bersama-sama Aryo Saloko tidak menjawab kata-kata Maiso Jenar Pajahnya jadi tampak suram Bagaimanapun juga untuk meninggalkan tanah kelahiran kampung alaman Dimana setiap hari ia bermain-main Dimana setiap hari ia meneguk airnya Serta segala-galanya yang ia cintai Adalah berat sekali bagi seorang anak seumur Aryo Saloko Agaknya Maiso Jenar dapat menebak perasaan Aryo Maka sambungnya Lupakanlah semuanya Aryo Kau hanya pergi untuk sementara Dengan suatu kepastian bahwa kau akan kembali Kembali Aryo menganggu-angguhkan kepalanya Meskipun wajahnya menjadi bertambah suram Mudah-mudahan ibu selamat Serta mudah-mudahan ibu segera mengetahui Bahwa aku pun selamat Aku akan segera berusaha Untuk memberitahukan itu Arya potong Maiso Jenar Tetapi pohon jeruk yang aku pelihara Dan aku siram setiap hari itu Kini sudah mulai berbunga Jawab Aryo Maiso Jenar menjadi terharu Mendengar kata-kata Aryo yang memancar Dari hatinya yang tulus Tetapi yang lebih merisaukan hati Maiso Jenar Adalah bahwa Besok Rembusoro akan datang Untuk melindungi Banyu Biru Serta berusaha Menelan tanah Serta segala isinya Tetapi bagaimanapun Menyelamatkan Aryo adalah Tugas yang pertama-tama Harus dilakukan Sebab Aryo adalah satu-satunya Pewaris tanah perdikan Banyu Biru Yang justru karena itulah Maka jiwanya selalu terancam Karena itu Maiso Jenar menganggap perlu Untuk segera meninggalkan daerah ini Sebelum Lembusoro datang Dan memerintahkan Untuk mengaduk seluruh sudut Banyu Biru Pasti Lembusoro akan berbuat demikian Dengan alasan Untuk keselamatan Aryo Saloko Tetapi tidak mustahil Bahwa kepada Laskar Pamingit Ia memerintahkan Untuk menemukan Aryo Dalam keadaan mati Bukankah dengan demikian Dia akan lembusoro Bebas dari segala prasangka Sedang apabila yang menemukan Laskar Banyu Biru Serta membawa Aryo kembali Umurnya pasti tidak akan panjang pula Mendapat pertimbangan itu Maka segera Maiso Jenar Mengajak Aryo untuk berangkat Aryo Kita jangan menunggu terlalu lama Marilah kita berangkat Selagi kesempatan ada Siapa tahu bahwa keadaan Akan berkembang ke arah yang Tidak kita harapkan Marilah Paman Jawab Aryo dengan wajah sayu Maiso Jenar menjadi tambah terharu Ketika didengarnya Aryo mengatupkan Giginya rapat-rapat Ternyata anak itu sedang berusaha Untuk membendung Perasaan Harunya meninggalkan Kampung Halaman Namun bagaimanapun juga Tampaklah bahwa matanya Menjadi basah oleh air mata Mata seorang anak yang masih seharusnya Mendapat kasih sayang Ayah ibunya Tetapi karena keadaan Ia harus berpisah dengan ayah ibu Yang ia cintai Pada saat itu Bulan yang tinggal Seperempat bagian Terah muncul di langit sebelah timur Cahayanya yang merah Tembaga tersebar Meremangi seluruh pegunungan Telomoyo Yang sepi Namun Mengerikan Sebab setiap hati Dari penduduk Banyu Biru Diselubungi oleh Kecemasan dan ketakutan Hilangnya Gajah Suro dari daerah ini Ternyata sangat Mempengaruhi semangat mereka Dalam keremangan bulan yang samar-samar itu Maiso Jenar menggandeng Aryo Berjalan dengan sangat hati-hati Menyusup semak-semak Untuk menjauhi kota Kita pergi kemana paman Tanya Aryo tiba-tiba Mendengar pertanyaan itu Maiso Jenar menjadi agak bingung Ia sendiri belum pernah Berpikir kemana Aryo Akan diajak pergi Tiba-tiba ia teringat Kepada suatu daerah Terpencil Yang dijikal bakali oleh Kipaniling dan Darbo Yaitu daerah di hutan Pudak Pungkuran Ia mengharapkan Kipaniling Akan mengizinkan Ia tinggal untuk sementara Bersama Aryo di sana Maka kemudian jawabnya Kita pergi ke Pudak Pungkuran Aryo Pudak Pungkuran Pulang Aryo Ia belum pernah mendengar Sama sekali daerah itu Tetapi ia tidak bertanya Lebih lanjut Sebenarnya Maiso Jenar Ingin membawa Aryo Untuk pergi sejauh-jauhnya Sebab menurut perhitungan Aryo semakin jauh Dari Banyu Biru Jiwa Aryo Pasti akan semakin aman Tetapi untuk sementara Ia tetap terikat Kepada Banyu Biru Kepada Rowo Pening Sebab meskipun agaknya Sudah semakin hambar Namun pertemuan Akhir tahun Dari golongan hitam Akan tetap dilaksanakan Kemudian setelah itu Maiso Jenar dan Aryo Saloko Tidak bercakap-cakap lagi Mereka sedang disibukkan Oleh pikiran masing-masing Pikiran tentang keadaan kini Serta masa mendatang Sedangkan pikiran Maiso Jenar Diganggu oleh Kiai Nogusosro Dan Kiai Sabtu Inten Bagaimana kah Kira-kira yang akan terjadi Andi kata kedua Kris itu Untuk seterusnya Tidak dapat Diketemukan Tidakkah Ada seseorang yang Kelak dapat Melangsungkan Kerajaan Demak Sebab Menurut Kepercayaan Siapa yang Kuat memiliki Kedua Kris Itulah Yang kuat pula Menerima Wahyu Kraton Pikiran-pikiran Maiso Jenar Dirisaukan pula Oleh kenyataan Adanya Dua garis Keturunan Yang sama-sama Berhak atas Tahta Yaitu Putra-putra Sultan Demak Sekarang Sedangkan Yang lain adalah Putra Almarhum Sekar Setolepen Yang dalam keadaan Belum dewasa Telah Mewarisi Katipaten Jipang Bernama Penangsang Penangsang Sebenarnya Memiliki Kesempatan Yang besar Untuk Menduduki Takpa Seandainya Ayahnya Tak terbunuh Meskipun demikian Tidak Mustahil Kalau pada Suatu saat Ia akan Menuntut Pulah Haknya Serta Mengadakan Perhitungan Dengan Membunuh Ayahnya Pada Saat Yang demikian Lah Akan Terjadi Suatu Perjuangan Yang Ibat Kalau Mereka Sama-sama Percaya Bahwa Nogososo Dan Sabu Inten Adalah Sumber Kekuatan Untuk Menerima Wahyu Kraton Maka Perjuangan Untuk Mendapatkan Kedua Pusaka Itu Pun Akan Menjadi Bertambah Rame Tiba 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 Mesojenar Tersadar Dari Angan-angannya Mulai Suara Drap Kuda Yang Mendatanginya Segera Ia Menghentikan Langkahnya Dan Dengan Saksama Memperhatikan Suara Itu Ternyata Suara Itu Semakin Lama Semakin Dekat Tepat Ke Arahnya Sepanjang Jalan Hutan Yang Sempit Karena Itu Segera Ia Menarik Aryo Untuk Segera Bersembunyi Sebab Ia Masih Belum Tahu Siapakah Para Penunggangnya Beberapa Saat Kemudian Terdengar Drap Itu Menjadi Tidak Secepat Tadi Agaknya Jalan Kuda Itu Diperlambat Ketika Menyusup Jalan Sempit Serta Banyak Rintangan Sulur-sulur Pepohonan Liar Ternyata Penumbang Kuda Itu Lebih Dari Tiga 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 Orang Mesojenar Dan Aryo Saloko Yang Bersembunyi Di Dalam Semak Segera Menahan Nafas Ketika Kuda-kuda Itu Hampir Lewat Di Depannya Tiba-tiba Terdengar Salah Seorang Berkata Kekan Kemana Kita Akan Mencari Entahlah Jawab Yang Lain Mencari Seseorang Daerah Yang Suas Ini Adalah Sulit Sekali Tidak Mungkinkah Anak Itu Dilarikan Ke Demak Untuk Melaporkan Segala Sesuatu Yang Terjadi Kepada Sultan Kata Yang Lain Pula Telah Diperlihatkan Untuk Memotong Jalan Dan Itu Tak Mungkin Dilakukan Sawat Yang Lain Kalau Orang Yang Melarikan Anak Itu Bukan Orang Yang Bodoh Ia Pasti Tidak Akan Pergi Gendemak Sebab Tidak Akan Ada Gunanya Pecuali Kalau Dapat Ditunjukkan Bukti Buktinya Atau Yang Berkepentingan Tertangkap Pada Saat Itu Apalagi Sultan Sedang Murka Kepada Gajah Soro Setelah Itu Tak Terdengar Lagi Suara Mereka Tang Jera Buddha Itu Semakin Lama Terdengar Semakin Jauh Dan Kemudian Menghilang Ketika Sudah Tidak Ada Tanda Tanda Yang Membahayakan Lagi Segera Mesojenar Bangkit Dan Menggandeng Aryo Untuk Berjalan Kembali Mesojenar Agak Terkejut Ketika Dirasanya Tangan Aryo Gemetar Segera Dia dapat Menduga Perasaan Anak Itu Meskipun Ada Juga Perasaan Takut Tetapi Pasti Aryo Menjadi Marah Sekali Mendengar Percakapan Orang 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 Itu Ketika Baru Tiga Empat Langkah Mereka Berjalan Mendadak Mesojenar Menghentikan Langkahnya Ia Mendapat Suatu Pikiran Bahwa Jalan Ini Pasti Merupakan Jalan Yang Berbahaya Orang Orang Tadi Dapat Dengan Segera Kembali Dan Mungkin Ada Orang Lain Yang Mencari Lewat Jalan Ini Pula Karena Itu Segera Ia Mempertimbangkan Untuk Mengambil Jalan Jalan Lain Ia Tidak Mau Menanggung Akibat Tertangkapnya Aryo Apabila Ia Tidak Dapat Melawan Orang Orang Yang Mencarinya Aryo Kata Mesojenar Ternyata Jalan Ini Adalah Jalan Yang Berbahaya Karena Itu Mayalah Kita Ambil Jalan Lain Aryo Tidak Menjawab Tetapi Ianya Menganggupkan Kepalanya Karena Pertimbangan Itu Segera Mesojenar Dan Aryo Saloko Membelok Menyusup Hutan Untuk Mengambil Jalan Lain Mereka Berjalan Dengan Agak Tergesa-gesa Mesojenar Mengharap Untuk Dapat Segera Sampai Sampai Kepudak Tungkuran Dan Menitipkan Aryo Di Sana Setelah Itu Ia Akan Berusaha Dengan Bersembunyi Menemui Wonomerto Dan Ibu Aryo Untuk Membeberkan Peranan Lembusuro Yang Sebenarnya Ternyata Aryo Pun Adalah Anak Yang Betah Berjalan Meskipun Tampaknya Ia Agak Lelah Ketika Mesojenar Mengajaknya Berjirahat Anak Itu Menolak Maka Mereka Pun Berjalan Terus Di Dalam Gelap Malam Mesojenar Memang Pernah Pergi Ke Budak Bungkuran Dan Ia Telah Pula Mengenal Jalan Dari Tempat Itu Ke Banyu Biru Tapi Sekarang Untuk Menghindari Bahaya Ia Menempuh Jalan Lain Jalan Yang Belum Pernah Dilewatinya Karena Itu Ia Menjadi Agak Bingung Dan Kesulitan Untuk Menemukan Arah Yang Tepat Di Dalam Gelap Serta Di Dalam Hutan Yang Belum Pernah Dijamah Maka Kemudian Ketika Fajar Menyingsing Serta Melimparkan Warna Kemerahan Kesegenap Penjuru Insaflah Mesojenar Bahwa Jalan Yang Ditempuh Adalah Jalan Yang Sama Sekali Tidak Mengarah Ke Budak Bungkuran Karena Itu Dengan Hati Berdebar Debar Ia Berkata Aryo Agaknya Aku Telah Kehilangan Jurusan Untuk Mencapai Budak Bungkuran Aryo Memandang Mesojenar Dengan Pandangan Yang Tidak Mengerti Lalu Kemana Kita Pergi Baman Mesojenar Menarik Menarik Nafas Dengan Hilangnya Arah Budak Bungkuran Ia Tidak Lagi Mempunyai Suatu Tujuan Tertentu Karena Itu Ia Menjawab Aryo Tujuan Bukanlah Hal Yang Penting Bagi Kita Kemana Pun Kita Akan Pergi Adalah Sama Saja Sebab Akhirnya Kita Akan Kembali Lagi Ke Banyu Biru Karena Itu Janganlah Dirisaukan Tujuan Kita